Berlalik ke informasi lain, pemirsa Jumat Tarekat Naksabandiyah di Padang Sumatera Barat menetapkan hari ini sebagai 1 Ramadhan 1440 Hijriah. Ratusan Jumat pun mulai berpuasa hari ini. Setelah menetapkan 1 Ramadhan 1440 Hijriah jatuh pada hari ini, ratusan Jumat Tarekat Naksabandiyah di Padang Sumatera Barat mulai berpuasa dengan tidak makan dan minum sejak pagi tadi. Salah satunya dilakukan jamah di Kampung Binuang, Kecamatan Pau, Kota Padang. Penetapan 1 Ramadhan diputuskan berdasarkan penghitungan kalender Naksabandiyah Hisab Muncit yang mengacu pada jatuhnya 1 Ramadhan tahun lalu. Penetapannya dengan Quran dan hadis. Berdasarkan puasa tahun lalu itu gimana? Nah, memang betul juga itu. Puasa tahun lalu. Nah, tapi sekarang perhitungannya Arba'iyah. Yang biasanya Kamsiyah. Kamsiyah itu ekongan-ekongan 5-5. Menandai 1 Ramadhan ini, Jumat Tarekat Naksabandiyah juga melaksanakan tradisi Basulwak atau mengasingkan diri dari kehidupan duniawi, Isbah Suro atau Masjid, agar husuk dalam melakukan ibadah selama bulan suci Ramadhan selama 30 hari. Untuk kebutuhan sahur dan berbuka, Biasanya pihak keluarga akan mengantarkan bekal makanan untuk persediaan selama tinggal di masjid. Jemaah untuk tradisi Basulwak ini tidak hanya datang dari kota Padang saja, Namun juga dari berbagai kabupaten di Sumatera Barat, Riau, dan Jampi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.